Darul Al-Qam Jadi ini diantara metode yang diambil oleh Nabi SAW untuk melanjutkan dakwah Yaitu dengan mencari suatu tempat agar bisa berkumpul dengan para sahabatnya Berdakwah dan membina mereka Dan dakwah tidak perlu berhenti Sekalipun mengintipidasi Terus menerus menimpa Rasulullah SAW dan para sahabatnya Nah diantara metodenya adalah Nabi SAW menentukan rumah milik salah seorang sahabat Yang bernama Arqam Al-Arqam bin Adil Arqam Al-Makhzumi Wadi Allahu'anhu Sehingga kita dapat ambil faedah Bahwasannya dakwah tidak harus dimasjid Tapi bisa juga dilakukan di rumah Dan saat itu Para sahabat Diikuti Mengikuti kegiatan Kira-kira ada 60 orang Berarti lumayan Besar rumahnya ya 60 orang Dan yang menakjubkannya adalah apa Orang-orang Tadir Quraish Tidak mengetahui tempat ini Mungkin kalau mereka tahu Ya dibubarkan juga Jadi kebiasaan membubarkan kajian dari dulu Ada salamnya Ada salamnya Allah Ustaz Nah ini bagusnya gak diketahui Ya padahal Kota Mekah Waktu itu kota yang kecil ya Gak seperti sekarang Yang namanya kota kecil Itu tentu penduduknya Seorang yang mengenal Satu dengan lainnya Ya masing-masing kabilah Mengenal anggota kabilahnya Tapi Subhanallah Mereka tidak tahu di mana Markasnya Rasulullah Seorang yang berkumpul dengan para sahabatnya Kawan muslimi Padahal dalam kondisi mereka mengetahui Ya Rumah ada tok Karena Tidak jauh Dari Jabal Sofa Bukit Sofa Itu kan lebih dekat Dengan Ka'bah Daripada Marwah Mengenal anggota Kalau abis Tawaf Tujuh putaran di Ka'bah Menuju Mana yang terdekat Bukit Sofa Baru ke Marwah Tidak jauh Kalau Marwah Nah rumahnya Sahabat yang mulia ini Al-Aqra bin Abu Arqa Sebetulnya dekat dengan Ka'bah Tapi ternyata Orang-orang Torej Tidak mengetahui Kalau rumahnya ini Dijadikan markas Tempat pertumbuhannya Rasulullah S.A.W Dan para sahabat belinya Itu semata-mata Karena abad Pertiagaan dari Allah S.W.T Nih Al-Mustakim